Sebelum menuju venue, saya lagi ketemuan sama Juni. Tapi Mbak Tese telpon terus nih, Juni sempet liat. Saya bingung harus jawab apa. Nah saat itu Juni marah banget. Dia jadi ngambek ini. Takutnya besok dia gak mau di jaksanya. Masih gitu, ya. Dibilangin, dia jelas banget orangnya. Emang tadi dia denger apa yang kalian ngobrolin di telpon? Yang enggak, kan saya tadi keluar dulu sebentar. Gak apa-apa kita bikin DBT, besok kita bikin DHP. Dari pelamaran, saya tim dan juga Gali mempersiapkan properti yang akan digunakan. Namun sayang, Gali tidak bisa membantu secara maksimal karena dia harus menjemput Juni di rumahnya. Handphone lo harus aktif ya? Jadi entah entar gue atau Tese yang akan telpon lo, itu bisa. Dan ingat, sebelum lo nyampe rumahnya Juni, lo kasih tau Tese kalau gue deket. Tapi doain deh, kemarin kan dia, ya gitu kan. Tadang ngambek gitu. Sebenarnya saya sempet ragu waktu mau jemput Juni. Karena kemarin kan dia sempet marah banget kan sama saya. Tapi gimana pun caranya, Juni harus tetap datang ke venue. Oke, enggak apa-apa. Kita akan mau kasih surprise. Oke, kita beri dia. Terima kasih, Mas. Oke, sip. Akhirnya kami pun melakukan rehearse meskipun tanpa Gali. Waktu persiapan sedang dilakukan, tiba-tiba salah satu dari tim mendapat kabar dari Gali kalau Juni tidak mau diajak ke venue. Bingung banget waktu dapet kabar dari Gali kalau Juni gak mau diajak ke venue. Akhirnya bilang sama kan Maria kalau Juni gak mau. Si Juni gak mau datang. Juni gak mau datang. Kita sampein aja kan ya. Aku datang. Sampai. Di Cibubur. Di Cibubur dimana? Di Cibubur. Kami sangat panik dan kaget. Ketika produser kami meminta eksekusi pelamaran akan dilakukan di rumah Juni yang terletak di Cibubur. Dan gak berapa lama, Gali ngasih kabar kalau Juni mau diajak ke venue. Gak banget deh waktu dapet kabar itu dari Gali. Gali memberi kami update bahwa Juni sudah berhasil dibujuk untuk mau datang ke venue. Namun setelah itu muncullah masalah baru bagi kami. Tiba-tiba saja cuaca sangat tidak mendukung pada hari itu. Padahal eksekusi harus kami lakukan di area rooftop. Dan mau tidak mau hal seperti ini membuat kami harus melakukan plan B. Mekup plan kalau hujan nih, Bas. Jadi kalau si cewek itu akan dilamar di lantai tiga. Tapi ketika tulisan beriminya itu, jadi dia ngeliat ke atas tulisan beriminya. Terpaksa kami harus pindah ke lantai tiga. Akhirnya hal ini membuat semua properti yang sudah kami set up terpaksa harus kami tetap ulang dalam waktu yang sangat singkat. Pada akhirnya semua siap. Properti berhasil kami akali dan Gali pun berhasil membujuk Juni untuk mau datang ke venue. Semua persiapan sudah selesai. Gali dan Juni sudah tiba di venue. Dan eksekusi pun kami mulai. Oke kita masuk sekarang, yuk masuk sekarang, yuk. Kemarin tuh gue ke rumah lo. Mau ngebalikin buku waktu kita belajar. Itu kan ketinggalan gue, gue mau ngebalikin ke tempat lo. Gue udah nunggu depan. Buku yang waktu itu kita belajar sama Bibi itu loh. Iya, gue udah nunggu kan depan rumah lo. Tas gue. Tas kecil warna pink. Ada, pasti. Soalnya pas abis kita belajar bareng itu, gak ada di gue. Gue lupa. Kayaknya sih ketinggalan. Kodein Gali, kodein Gali buat pura-pura ke toilet sekarang. Gali sudah menuju ke belakang ya. Klipponnya tolong dihiapin. Pasar. Udah berapa lama? Udah lama dong. Udah lama, udah 8 tahun. 8 tahun? Oke, Dita udah cukup ya. Kita out sekarang. Musik diplay ya. Dancer masuk sekarang. Sampai jumpa. Ambil, teman-teman. Cikin ya Gali ketiga lagi mobil. Cepat ambil, ambil, ambil. Juni udah naik ke lantai dua. Udah naik ke lantai dua. Mas, kita bisa ambil. Mas, kita bisa ambil. Mas, kita bisa ambil. Mas, kita bisa ambil. Lari, lari, lari. Juni udah naik ke lantai dua ya. Juni udah mau sampai ke atas. Daly, l Jeroy motep, L Jeroy motep, L Jeroy motep, L Jeroy כ Unit 9 demiş. selamat menikmati selamat menikmati udah lama kita pacaran aku rasa kamu yang paling ngertiin aku selama ini tapi emang maafin aku kalau aku sering banyak skip termasuk sekarang dan sekarang kamu mau nomorin aku selamanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati cinta adalah ruang dan waktu yang hanya bisa diukur dengan hati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kamu dengerin aku aku gak peduli biar apa banyak orang pun mau ngatain kita ya iya iya udah 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 kamu 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 diri kamu will you marry me please go please go please go selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih